Usai mendampingi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beserta keluarga di pusat tanaman hias Minako Home Nature BNR, Wakil Wali Kota Bogor Deddy Arahim menyebut Minako memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan menjadi pusat tanaman hias terbesar di Indonesia. Pihaknya akan terus mendorong ketersediaan pasar yang strategis khususnya bagi tanaman hias langka, berkarakter dan indah. Kedatangan Menteri bersama keluarga kali ini menurut Deddy merupakan bentuk respon positif yang dapat diartikan jika Minako memiliki peluang besar untuk menjadikan tanaman hias lokal Indonesia. Tidak saja bersaing di kancah domestik, namun juga di kancah internasional. Satu potensi yang akan kita kembangkan sesuai dengan konsepnya adalah menjadikan pasar tanaman hias ini terbesar di Indonesia. Tanaman hias apa yang akan kita dorong terus untuk bisa mempunyai pasar yang strategis, antara lain adalah tanaman-tanaman yang sifatnya langka, berkarakter dan indah. Deddy berharap upaya ini dapat menumbuhkan perekonomian di bidang wisata agro nonpangan di tengah pandemi COVID-19. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.